Pertama teman-teman semuanya Sama seperti hanya keris Keris itu kalau tidak cocok Si empu katakanlah Si orang yang membuat keris kan empu namanya Beliau menempa Kemudian di bawahnya itu kok tiba-tiba Pamornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya Di sini channel kesayangan kita Jangan lupa terus support Comment, share, kemudian like Kalau ada video baru langsung tonton Langsung komen disitu Kita kembangkan channel ini Agar cepat mencapai 100 ribu subscriber Kurang sedikit Di tema kita kali ini Di sore kali ini Ada banyak chat yang masuk Mengenai Banyak yang nemu mustika Nemu agama spiritual Saya kasih contoh Misalkan ini kan Ini kan pajangan Kerang nih Anggap saja ini mustika Banyak yang nemu Di jalan begitu Oke saya nemu mustika di jalan Oke saya ambil Kira-kira manfaatnya untuk apa Oke Taukan rispawai Kemudian ada lagi Oke saya nemu di bawah pohon mustika Oke saya nemu suatu batu Ini saya gak tahu batu apa Di sungai Dan lain sebagainya Oke Faham ya Jadi ini adalah Kasusnya adalah Orang nemuin batu Tidak tahu itu mustika atau bukan Cocok atau bukan Begitu ya Kemudian dia pakai Nah Kenapa saya memberikan Tiga alasan Jangan asal Pakai Batu mustika temuan Pertama teman-teman semuanya Ya Sama seperti hanya keris Keris itu kalau tidak cocok Ya si empu Katakanlah si orang yang membuat keris kan empu namanya Beliau menempa Kemudian di bawahnya itu kok Tiba-tiba Pamornya muncul Pamor Lokboyo Lokboyo itu adalah pamor kutukan Itu gak boleh dipegang siapapun Harus dibuang Nah Dibuangnya kemana Di laut Di hutan Di tanah Tujuannya agar tidak ditemukan orang Oke paham ya Mustika sama Saya kalau nemu Penarikan Ya bukan nemu Penarikan mustika Bahkan nemu ya ini Nemu ataupun penarikan Kalau itu tidak cocok dengan saya Energinya buruk Tidak bisa diapapakan Ya sudah Saya buang Kemana Ke laut Ke sungai Ya Ke danau Kalau kalian nemu di jalan Ya harus hati-hati Ya Bisa jadi itu memang buangan seseorang Ya Ibaratnya sudah buruk Ada kodamnya yang jahat Kalian pakai begitu saja Kan bahaya toh Apalagi disitu anda tidak tahu Ini untuk apa Energinya cocok atau tidak Kodamnya cocok atau tidak Dan lain sebagainya Ini berbahaya Oke teman-teman Sama seperti kalian ini Mempunyai motor Motor mobil Tanpa surat-surat Kan berbahaya Ya motor mobil tanpa surat-surat Begitu itu berbahaya Oke pertama ya tadi Karena itu bisa jadi Buangan Kedua Ya Kedua Karena tidak cocok Anda paksakan punya Paksakan pakai Anda akan kena sialnya Percaya sama saya Sial Mungkin masalah rezeki Mungkin masalah asmara Mungkin masalah yang lain-lainnya Ini akan ada terjadi Seperti kesialan Nomor dua Kemudian alasan terakhir Berbahaya Sangat berbahaya sekali Ini sudah ada tiga Kayaknya ya Ada cat masuk tiga Yang mengatakan hal yang sama Berbahaya Yaitu Ketika dia Ya si orang yang nemuin mustika ini Sudah pakai mustika Nemu Kemudian asal pakai Maaf Keluarganya sakit semua Sakit-sakitan semua Dicek ke dokter ya Ya kayak penyakit biasa Begitu Bahkan ada salah satu kerabatnya Yang tidak sakit apa-apa Tapi dia merasa lemes Pusing Capek semua Dan lain sebagainya Karena apa? Karena pengaruh dari energi Mustika Saya pun pernah mengalami Teman-teman Ya Saya Dulu punya mustika Atau pak jalak Sudah sering saya ceritakan Saya simpen di rumah Saya emosian Memaaf anak saya Sakit tiga hari Tapi setelah mustika itu Saya buang Saya lipahkan ke Yang mungkin cocok Hilang Ya energinya bersih Sehat semua Nah ini Bahayanya Anda asal pakai Batu mustika temuan Oke Semoga yang saya share Hari ini bermanfaat Ya Jangan lupa di subscribe Yang belum Tulis di kolom komentar Pendapat kalian Dan di share Sepanjang-panyaknya Begitu Oke Terima kasih atas perhatiannya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya